Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Trire Naswan Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT Inilah teman-teman, pohon manganya sedang dilakukan pemangkasan Teknik pemangkasannya seperti ini Ini pakai alat seperti ini ya teman-teman Ini pemangkasan pohon mangga ketika sudah menjadi bentil buah Terima kasih telah menonton Untuk ujungnya ini dipangkas ya teman-teman Ini dihilangkan Ini yang tidak menjadi bentil buah Ini tunasnya dipangkas seperti ini Ini dipangkas habis ini Nah seperti ini Dipangkas Tujuan pemangkasan ini adalah Supaya nutrisi yang ada di pohon mangga bisa diserap semuanya oleh mangga muda Dan mangganya bisa besar-besar sempurna pertumbuhannya Tujuan pemangkasan yang kedua adalah Supaya penyemprotan obat dan nutrisi buah mangga atau pupuk cair tepat sasaran ke buah mangga Karena tidak ada cabang-cabang yang menghalanginya Dan pohon mangga ini akan menjadi sehat Tujuan pemangkasan yang ketiga adalah Supaya sinar matahari bisa menyinari ke buah mangga Yang ada di dalam dan pertumbuhannya bisa maksimal Tujuan pemangkasan yang keempat adalah Mempermudah pembungkusan buah mangga Karena buah mangga akan dibungkus satu-satu ya Di kebun mangga Taiwan ini Ini yang di bawah ini adalah hasil dari pangkasannya Seperti ini ya teman-teman Ini Ini yang tidak sempurna menjadi bakal buah Ini dipangkas seperti ini Ini jantahnya Ini yang tidak sempurna Ini di hilangkan ya teman-teman Biar pertumbuhan dari buahnya yang sempurna itu menjadi maksimal ya teman-teman Pemangkasan ini adalah pemangkasan yang ketiga kalinya Yang pertama itu sebelum keluar bunga Dan yang kedua adalah ketika bunganya sudah keluar Disortir bunganya Kemudian yang ketiga ini adalah pemangkasan ketika mau dibungkus Ini buahnya Sudah menjadi pendil buah seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Pemangkasan ini pakai gunting yang panjang Dan pakai gunting yang pendek Ini ada dua orang Satu pakai gunting yang panjang Dan satunya itu pakai gunting yang pendek ya teman-teman Nah itulah cara pemangkasan pohon mangga yang ada di kebun mangga Taiwan Mangga Irwin Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan share video ini apabila bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sampai jumpa di next video